Kita beralih ke Tanah Laut. Warga dan pengguna jalan di desa Maluka Baulin, Kebupaten Tanah Laut mengeluhkan kondisi jalan kebun sayur yang kondisinya rusak parah dipenuhi lubang. Selama 7 tahun terakhir, jalan pintas sepanjang 1,5 km penghubung kecamatan Kurau Takisum itu belum pernah lagi tersentuh perbaikan. Beginilah jalan kebun sayur desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kebupaten Tanah Laut yang kondisinya rusak dan sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang sekitar 1,5 km yang dipenuhi lubang dan berisi genangan jika hujan turun ini merupakan jalan pintas yang sangat diperlukan warga di kedua sisi jalan baik dari arah kecamatan Kurau maupun dari arah Takisum. Mengingat dibandingkan melalui jalan poros, selisih jarak mencapai 6 km. Jalan yang juga salah satu akses menuju objek wisata pantai Takisum ini tidak pernah lagi tersentuh perbaikan sejak dilakukan rehabilitasi oleh TNI melalui program tentara Manunggal Membangun Desa 2014 lalu. Warga dan pengguna jalan berharap jalan ini dapat segera diperbaiki dan diaspal. Menurut warga, mereka sudah menyampaikan permintaan perbaikan kepada dinas terkait. Bahkan sudah dilakukan pengukuran, namun hingga saat ini belum juga ada pekerjaan perbaikan. Belum lagi Pak, disipu perbaikan, namun setiap perpusat kan sudah masuk kemarin. Cuman kalau tidak tahu, kita sudah memohon minta diaspalkan. Sampai sekarang belum diaspal lagi Pak. Ada pengukuran juga sudah? Nah kalau pengukuran sudah ada juga. Ya teh, ini Pak kejadiannya belum diaspal lagi. Tidak tahu nanti ada gendelaan apa, tidak tahu seorang ya kalau. Selain jalan kebun sayur, jalan Desa Raden Kecamatan Kurau Desa Tabanio Kecamatan Takisung juga dalam kondisi rusak akibat diterjang banjir pada 14 Januari lalu. Hampir sepanjang jalan yang menghubungkan kedua desa, terdapat lubang yang berisi genangan air. Dari Tanah Laut, Zulkifri Yunus, Ainyus, melaporkan.